Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Kali ini Fadlizon Official mendapat Satu tamu istimewa Seorang influencer yang hebat Dan juga seniman budayawan mungkin boleh dibilang juga gitu Yang multitalenta Dan masih muda, Raffi Ahmad Gak ada apa-apa nya lah dibandingin Gelarnya Sultan ya, Sultan Jadi Saya kenal Raffi Ahmad sudah lama sekali Tapi ya baru kesempatan ini Ngundang, ngobrol Karena Raffi Ahmad ini namanya luar biasa Bener-bener pengaruhnya luar biasa Dan terima kasih juga atas dukungannya kemarin Untuk Pak Prabowo Subianto Wah sama-sama Sehingga tentu saja Pak Prabowo Banyak juga dipilih oleh masyarakat Ya Raffi dan kawan-kawan luar biasa Membantu Dan juga di 2014 waktu itu Dulu 2014 awalnya Aku panggilnya Bang aja lah Bang Kalau Buketuaan ya Malum udah agak kurusan di gajar Jadi aku awal 2014 Dulu ketemu sama Pak Pandi 2014 Waktu itu Pak Prabowo sama Pak Hatta Iya Kemudian Pak Anies sama Pak Sandi Waktu maju ke Pilgub Waktu didukung oleh Gerindra Sayang itu Jadi waktu dulu teman-teman artis banyak yang ngepahok Aku waktu itu ke Pak Anies Luar biasa itu Bang Raffi ini Saya nyebutnya apa ya Ah Raffi aja Bang Raffi aja ya Raffi ini kan Sekarang ini sudah menjadi Seorang yang Ya multi dimensi lah ya Waduh Jadi bukan hanya seorang Aktor Penyanyi Presenter Filantropis Macem-macem bahkan Nah Kalau boleh cerita sedikit Raffi Mulainya itu dari mana itu Jadi kalau aku berkarir itu dulu Awal pertama kali itu tahun 2000 Bang 2000 ya Tahun 2000 Waktu itu aku masih kelas 2 SMP atau 3 SMP Jadi yang pengen banget jadi model itu Mama Karena Mama itu ngefans sama Thomas Georgie Pada jamannya Jadi Mama aku tuh ngefans banget sama Kak Thomas Georgie Lagi ngidam juga Ngidamnya Thomas Georgie Jadi Karena Thomas Georgie itu Jamannya kan dulu Kak Thomas tuh Jadi model Jadi sama Mama aku tuh Aku sering difoto-fotoin Dari kecil Dari SD Foto-fotoin Sampai Waktu itu Dikirimin lah jadi coverboy Tapi aku gak tau Waktu itu dikirimin lah tiba-tiba Tiba-tiba pas aku lagi dimanding sekolah Cewek-cewek Cie-cie Apaan sih ini gue dibilang cie-ciein Ternyata Pas ngeliat dimanding ada foto aku Jadi finalis coverboy Terus aku tanya Mama Siapa yang kirimin mah Ternyata Mama sama saudara aku Dan disitu Malah aku Ke Jakarta Casting-casting Sampai dimana Pas aku dapet kerjaan Pindahlah aku ke Jakarta Terus pas Papa meninggal Nah itu mulai Mulai aku bergejolak tuh Antara aku harus pulang Ngurusin adik-adik Tapi Dapet uang dari mana Akhirnya aku udah lah Putuskan Merantau di Jakarta Jadi aku kelas Satu SMA tuh udah Udah merantau di Jakarta Ya dari Bandung sih Gak jauh Tapi udah hidup sendiri Udah jadi tulang punggung Disitu aku Jadi mulainya tuh dari model Terus waktu udah di Jakarta Dimodeling juga Atau Jadi juga lucu Emang semuanya tuh serba kebetulan Yang namanya hidup tuh Garis hidup kali ya Jadi garis tangan Jadi model didaftarin Mama Terus waktu itu casting Casting iklan Casting iklan Gak pernah dapet Gak pernah dapet Iklan apa tuh dulu? Pertama kali aku dapet iklan Minuman soda Permen Jadi sebut aja Iklan Fanta Pertama kali tuh Terus Permen Frost Dibayar tuh 500 ribu Jaman dulu tuh Terus pertama kali Kesinetron Keterima lah Di Multivision dulu Sama Pak Ram Punjabi Pak Ram tuh masih inget banget dulu Jadi aku malah Casting Udah inget banget tuh aku tuh Pada bawa koper Udah bawa koper gede Aku kalau dulu casting itu Bang Dari Bandung itu Dari jam Naik kereta Atau kan naik bis Naik bis yang masih 20 ribu Kalau naik kereta juga dulu Masih 20 ribu Nyampe ke Gambir Naik bajaj Casting-casting tuh muter Pulang malem pulang lagi Karena buat aku dulu Uang 50 ribu Uang 100 ribu tuh Sangat berarti banget Tiba-tiba aku pas di Jakarta Lagi nemenin sepupu aku Namanya T.I.A Lagi nemenin sepupu aku yang casting Emang aku yang keterima Lucunya tuh langsung pas keterima Ya udah Kamu besok syuting ya Ah besok syuting Dulu Papa aku masih ada Pak Gak pulang ke Bandung Ngapain syuting Ah gak percaya Papa aku Boong nih pasti Mau main kan Karena Wah ini Wah enggak Papa bener syuting Gak percaya Papa aku Besoknya uang aku tuh Tinggal 100 ribu Aku ingat banget Bingung Ke Bogor syuting pertama Naik apa Akhirnya aku naik taksi Naik taksi Ternyata dari Jakarta ke Bogor itu Mahal naik taksi 90 ribu Pas syuting Uang aku tuh ingat banget Tinggal sisa 10 ribuan gitu Selesai syuting tuh sore udah selesai syuting Bingung kan kita Aduh mau pulang dimana Mau nginep gimana Telepon Papa gak percaya Dipikir tuh aku main Minta tolong sutradalanya Om Teleponin sutra Papa saya Om saya gak percaya Masa syuting Ditelepon Bener Pak Ini anaknya syuting Pak Lagi di Bogor Hah di Bogor Pulangnya Setungguin Nanya Enggak kan Udah selesai syuting Saya gak tau mau kemana Dijemput akhirnya Baru Papa saya percaya Saya syuting gitu Emang gak sengaja jadi artis juga Gara-gara nganterin sodara Tapi gak ada yang gak kebetulan juga ya Iya Jadi jalan hidup ya Itu jalan hidup Akhirnya pas Papa saya Ya udah Maunya apa Dulu Papa saya tuh kerja di bank Posisinya bagus Terus kena likuidasi banknya Akhirnya Ekonomi kita juga sempet turun Waktu tahun 97-98 itu Betul Disitu kena likuidasi Turun 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 Yang tadinya aku Setiap minggu tuh Dibeliin Papa ke mall Terus tiba-tiba kok SD SMP Kok gue gak ke mall lagi Kok aku gak pernah dibeliin mainan lagi Ternyata ekonomi mungkin Susah Papa sakit-sakitan Jantung Nah itu juga salah satu yang membuat aku Berpikir Ya kayaknya Aku harus cari uang deh Disitu Aku 3 SMP Aku udah berpikir seperti itu Jadi Ya kalau mungkin orang ngeliatnya Wah si Raffi enak banget sekarang Tapi dia gak liat Perjalanannya Perjalanannya 24 tahun yang lalu Hardway ya Jalan yang keras ya Terjalan juga Jadi Mulai bener-bener Independent gitu Artinya tidak dibiayai tuh Dari kelas berapa Aku itu Kelas 3 SMP Udah mulai Dapet uang 500 ribu Dapet syuting tuh SMA pun aku dapet uang 500 ribu Nah tapi karena aku Waktu itu niatnya Pas pindah ke Jakarta Buat syuting itu Memang buat keluarga aku Jadi aku Pertama kali dapet honor Sampai aku usia 21-22 lah Pas udah mulai-mulai Pacaran sama Mbak Yunisara Dulu Jadi itu baru aku Dikasih itu Boleh megang duit lah Dulu Bang Jadi aku dulu tuh Uang Semuanya dikirim ke orang tua lah Semuanya Honor yang aku dapetin semua Aku kasih Jadi kalau mau minta apa Aku cuma nanya ke Mama Ini uangnya cukup gak ya Buat beli ini Atau gak Jadi aku selalu begitu Sampai sekarang Jadi aku Gak pernah tau Sampai detik ini Uang aku berapa Gitu gak pernah tau Jadi kebiasaan dulu 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 kasih ke Mama Sekarang ada bagian keuangan Jadi aku gak pernah tau Uang aku berapa Itu aku gak pernah tau Ada yang manage lah ya Ada yang manage aja Ada yang manage Kalau di dunia Acting itu Udah berapa Yang dibintangi ya Raffi Nah jadi aku dulu Sinetron, film Pertama kali itu Jadi model dulu Model coverboy Dari coverboy Aku lanjut ke Main sinetron Dari main sinetron Baru ke film Baru ke MC Jadi host Nah dulu aku pas Sinetron Lumayan sih sinetron Cukup banyak Film juga Lumayan lah cukup banyak Tapi kebalik Aku udah sinetron Ke film Baru ke host Nah dulu itu Waktu aku udah jadi Variety show Ataupun jadi host Dulu waktu aku jadi Udah jadi bintang film Udah jadi bintang sinetron Pas ditawarin jadi host itu Banyak yang ngomongin Lu ngapain sih Lu tuh udah jadi bintang Katanya Lu udah jadi bintang Kalau lu jadi MC Atau jadi host Lu kan memanggilkan bintang Misalnya kita panggil Fardy Zone Berarti kan bintangnya Fardy Zone Bukan lu Dia bilang gitu kan Wah terus saya terdiem Saya bilang gini Emang cita-cita saya Bukan jadi bintang Saya bilang Saya bukan pengen jadi bintang Suatu saat Saya pengen jadi langit Nanti langit saya akan ditempel Dengan bintang-bintang Yang saya punya Wah Jadi Keren tuh Dapet dari mana tuh idenya Itu sendiri Jadi karena saya berpikir Mungkin kalau bintang itu kan Mungkin kalau bintang itu kan suatu hari Bisa redup Bintang itu terlalu Bersaing dengan ribuan bintang di langit Kadang ada kalanya hilang Tapi kalau kita jadi langit Kita punya bintang-bintang yang lain Kita tempel di langit kita Jadi Itu yang membuat aku sekarang Mau jadi pemain sinetra Mau main film Mau bisnis Aku sekarang punya perusahaan Punya ini punya itu ya Karena aku pikir Aku gak mau jadi bintang Yaudah aku pengen punya Langit sendiri Yang bintangnya aku tempel Suatu hari bersinar Waduh keren Tapi Raffi Selain Di dunia Musik Di dunia Film Di dunia Apa Acting tadi ya Sama presenter Passionnya apa lagi Sebenernya Kalau aku tuh Passionnya lebih ke Menghibur aja sih Bang Jadi dalam arti kata Buat aku Kadang mungkin yang Temen-temen entertain itu Suka salah paham Buat aku tuh Bukan salah paham sih Ya ini kan kita punya pemikiran Masing-masing lah Mau polisi Ibaratnya Mau anggota dewan DPR Tentara Artis Itu tuh sama Tugasnya adalah melayani Melayani masyarakat Mungkin kalau polisi Ya melayani dengan menjaga Tentara pun sama DPR juga melayani dengan Ya Membuat kebijakan Ataupun Sama Kalau artis pun Ya melayani dengan menghibur Jadi Emang passion aku Yang penting menghibur Dan bisa membuat orang happy Jadi kadang aku juga suka bingung Kalau misalnya ada orang Mengundang aku Raffi bisa gak dateng ke acara ini di luar kota Berapa budgetnya Aku suka bingung Nanti akomodasinya gimana Aku tanya Ya udah Berapa Yang memang disanggupinya berapa Terus hotelnya berapa Ya udah yang sesanggupinya Aku selalu begitu Karena buat aku Apa ya Kita kan melayani Ya udah kita jangan nyusahin orang Jangan nyusahin orang Jadi itu yang selalu Sampai sekarang Jadi kadang Harga aku berapa-berapa Tuh beda-beda aja bang Maksudnya aku gak pernah Mematok akan hal itu Yang penting Ya akunya happy Suka ketemu Ya udah sebatas itu Karena aku punya Pemikiran bahwa selama aku Masih Jadi entertain Dan diundang Dan dibayar sama orang Masih kita dibayar sama orang Yaudah kita hibur dia Gimana caranya Supaya dia happy aja Sesimpel itu sih Passion aku Iya Tapi ada cita-cita lain gak Misalnya Udah terkenal Udah Dikenal semua orang Influencer Kan banyak tuh Kemudian langkah berikutnya Orang tertarik Wah Tinggal masuk politik nih Gitu ya Ada gak seorang Rafi Ahmad tuh mikir Wah Perlu juga nih Masuk politik gitu Nah kalau sekarang Prioritasnya aku Aku lagi membuat satu Yang namanya Rans Rans itu Rans entertainment ini Aku lagi bikin Satu buah legacy Kalau suatu hari Aku udah gak ada Tapi kalau ke politik Bukannya aku bilang Enggak Mungkin Belum nih Karena aku lagi Lagi Membuat satu Namanya Rans Rans itu Rafi Ahmad Nagita Slavina Tapi kan Orang itu Sekarang Gak tau sih Kalau orang itu Belum tau banyak Sebenarnya kalau aku punya Lagi membuat Si perusahaan ini Valuasinya sudah bagus Mudah-mudahan tahun ini Kita mau go public juga Doain kalau gak tau ini Tahun depan Jadi Rans ini Aku membuat satu IP Satu Satu buah IP Jadi Rans itu nanti Aku punya tim bola Ada Rans football Sekarang di Liga 1 Ada basketball juga Di Liga Utama Aku punya restoran Punya FMCG Snack-snack Ada property Ada banyak Jadi Rans itu Kita udah hampir 20 Anak perusahaannya Jadi kalau nanti Suatu hari aku mati Suatu hari aku udah gak ada Rans itu masih ada Tapi orang gak usah tau Itu Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi Tapi jadi legacy Yang bisa membuat vehicle Jadi sports And entertainment FNB dan lain-lain Nah ini yang aku lagi bikin Sekarang Kalau untuk ke politik Aku suka Dunia politik Maksudnya belum aku cemplung Tapi aku Seneng bergaul Dengan teman-teman di politik Karena Politik itu buat aku Sesuatu hal yang gak boleh kita apatis juga Sesuatu hal yang sangat penting juga Karena Kalau gak ada politik Ya gak ada Indonesia yang maju Gak ada Indonesia ke depan Gak ada sesuatu hal yang Karena keputusan-keputusan besar Diambil oleh politik Betul Jadi Mungkin Aku disini Ilmunya belum Belum aku persiapkan kesana Tapi aku bilang Bukan Tapi pengalaman udah banyak kan Pengalaman sih banyak Jadi waktu itu Aku lucu Aku Jadi waktu itu Sempet juga Terakhir nih ketemu Pak Prabowo Yang terakhir Buat ini Kan ketemu lagi akhirnya waktu itu Aku ngomong sama Pak Prabowo ambil Tapi Sambil ngobrol satu setengah jam Bentar aja aku ngomong gini Pak Pak Prabowo juga tau 2014 aku dukung Bapak kan Pak Pokoknya Gimana caranya gak tau Hati aku Yakin Bapak menang Dan harus menang Tahun ini Karena Pak Aku tuh sebagai influencer Ibaratnya Cuman Apa Cuman Penasaran aja Alhamdulillah Setiap yang aku dukung Kepala daerah Ini 2014 kan sempat dukung Bapak Maksudnya Pak Prabowo Jadi semua Pak Bapak doang Yang belum jadi Maksudnya Bapak Jadi portfolio aku Oh gak Pak Pak Prabowo ketawa Alhamdulillah mungkin Garis tangan Allah Sekarang Pak Prabowo Alhamdulillah ya Dan Saya kira Ini juga kemenangannya Lumayan Landslide gitu ya Artinya Jarak itu jauh gitu Artinya Bukan Sekedar Kemenangan yang tipis Tapi lain selain Saya kira Faktor Influencer juga Sangat penting Karena kan Masyarakat kita nih Sekarang sudah Masyarakat digital Pasti sangat diperlukan Dan dipentingkan gitu Dalam politik ini Gak ada lagi Tidak melibatkan Influencer Jadi Raffi udah berapa Banyak tuh Diminta oleh Misalnya di Pilkada Wah Udah Nah itu dia Aku pun Kalau misalnya Buat aku tuh Aku tuh orangnya Bukan yang idealis Idealis banget Tapi Rasa Responsibel Untuk aku Bertanggung jawab itu Aku cukup besar Contohnya misalnya Aku tuh kadang Ya semua orang Pasti juga Butuh uang Kadang Tapi buat aku Kalau untuk masalah ini Lebih ke Pertanggung jawaban hati Gitu bang Jadi Kalau kita Mendukung dan menang Itu kepuasannya Jauh lebih dari semuanya Jadi Ya aku jadi relawan Jadi relawan aja Buat aku Ya apa yang bisa aku support Ya aku akan Akan all out Jadi Kalau ditanya Wah waktu itu Sampai beri gue Wah Raffi diberapa Ya bener-bener Ya emang Kita relawan Bener-bener Full support Dan Dan aku Waktu itu sempat Ngobrol juga sama Pak Prabowo Pak jaman sekarang Mungkin kalau jaman dulu Misalnya nih Kita kampanye Di satu Anggaplah di GBK Di GBK itu Misalnya yang datang 100 ribu Misalnya Tapi Pak Kalau kita dibantu Sama teman-teman influencer Ada misalnya hadir 5 aja Minimal influencer Yang tadinya 100 ribu Di shoot Kayak sekarang Aku follower 75 juta aja Misalnya nih Kita sambil Lagi kampanye Misalnya kita support disitu Ini kan pasti Sengahnya 5 persennya deh Dari 75 juta Eko-nya ya Ngikut ini lebih Jadi Akan mendapatkan Multi Multi Damage Ibaratnya Multi flyer effect Betul Jadi sekarang memang Jamannya seperti itu Dan Bukan hanya influencer aja Kayaknya sekarang Tokoh-tokoh dunia pun Seperti Politisi pun Pak Jokowi pun Followersnya Sebagai presiden luar biasa Pak Obama Donald Trump Terus kita lihat juga Sosok dunia aja Nomor satu Followers paling banyak Di dunia itu Cristiano Ronaldo Segitu hebatnya Dia bisa menggabungkan Sports and entertainment Karena digitalnya dia As an athlete Dia profesional Di luar itu As a sports statement Dia bisa memonetize dia Sebagai influencer sport Dioptimalkan Jadi Ya Dia pindah ke Liga Arab Liga Arabnya jadi lain Benar Itu yang mungkin sekarang Ya Olahraga Indonesia Dan yang lain Memang kita harus gabungkan Bukan prestasinya Semua Mau politik Mau olahraga Prestasi Ke apa ya Tujuan yang tetap Kita utamakan Tapi memang Sekarang zamannya Udah harus dibalut Dengan digitalisasi Iya benar-benar Itu kemajuan Teknologi informasi Dan komunikasi itu Udah menjadi lifestyle Udah bagian dari Kehidupan sehari-hari Betul Udah gak bisa dipisahkan lah Sekarang juga ya Kayak Bang Fadli Mau siapapun juga Ya memang Memang perkembangan Zamannya Kita kan harus mengikuti Ya kalau Kita pun Kalau di agama Islam Kan kita harus Mengajarkan anak-anak kita Sesuai dengan pada Zamannya Iya benar-benar Soal Internasional nih ya Rafi Kan kita lihat nih Dunia kita ini juga Bukan dunia yang Sedang damai-damai Saja gitu ya Kalau kita lihat Sekarang Misalnya Ada perang Di Rusia Ukraina Ada perang Di berbagai wilayah Di konflik Di Afrika Dan yang paling utama Yang menjadi concern juga Adalah konflik di Atau perang Di Palestina Di Gaza Bagaimana Orang Palestina Rafi ngikutin gak yang Berbagai peristiwa Wah aku sih Kalau ngeliat itu Sama istri aku Kadang suka nangis-nangis Apalagi anak kecil Yang Yang tanpa dosa Harus jadi korban Itu kita aja Ya kita Segitu bersyukurnya lah Kita tinggal di Indonesia ini Kalau kita Lihat Di luar sana Di Indonesia Kita masih Masih bisa hidup Iya Gak ada perang Kita Lihat di Palestina itu Sekarang itu Lebih dari 34.000 ya 33-34.000 Yang sudah meninggal Dan 70% nya itu Adalah Perempuan dan anak-anak Kita lihat bahwa Ya Serangan-serangan Kepada masyarakat sipil Kalau tentara dengan tentara Itu perang biasa Tapi ini kepada masyarakat sipil Luar biasa Bahkan juga Kita punya Rumah sakit Rumah sakit Indonesia itu Juga dihancurkan gitu ya Jadi Mungkin ya Kalau ada Ya terutama Soal kemanusiaannya nih Rafi Bagaimana Kira-kira Rafi Dan kawan-kawan bisa ikut membantu Bagaimana supaya orang Indonesia Ikut membantu Menyumbang Dan Ya terutama melalui Saluran-saluran yang pas ya Ada melalui Basnas Lazisnu Lazismo Punya NU Punya Muhammadiyah Basnas yang Memang punya negara gitu ya Dan juga beberapa instansi lain tuh Saya kira bagus itu Influencer pasi menggerakkan orang gitu ya Untuk kemanusiaan gitu Jadi rata-rata kemarin teman-teman Influencer kita selalu membuka Donasi dari digital kita Oke Jadi Kayak Kamiran Terus juga ada kemarin Saya lihat juga Atta Halintar Rahel V nya Ataupun yang lain-lain Biasanya kita membuka Seperti Ayo teman-teman Biasanya kita Alhamdulillah Bisa dapat dari 100 juta 500 juta Kadang bisa dapat 1 miliar Pernah waktu itu Kita pernah dapat 2 miliar 2,5 miliar Dari Kita open donasi Itu baru dari 1 influencer Bisa banyak Jadi kita sering banget melakukan itu Dan itulah kita terima kasih banyak Kepada seluruh netizen-netizen digital itu Meskipun kadang ada omongan yang gak bener Ataupun apa Yang bener atau enggak Tapi saat untuk menyuarakan Satu tentang Manusia di atas segalanya Kemanusia di atas segalanya Pergerakan digital untuk itu Gerakannya sangat-sangat Masif banget Dan kemarin aja Waktu Pak Prabowo yang sama Basnas Antor kapal itu Oh iya Aku Ata Banyak aku kumpulin Ya kurang ada 10 influencer yang besar Akhirnya kita Mengabadikan momen baru Ayo nih Pak Prabowo sebagai menhan aja Membuat Apa Menyumbangkan kapal dan makanan Ini ayo dong Kapal membawa makanan segala macam Iya Dari situ pun aku langsung Bikin lagi Ayo untuk semuanya Ayo kita jangan Kalah sama Pak Prabowo Ayo kita bikin juga Akhirnya mereka semuanya berbondong-bondong Jadi Ata bikin Kita bikin Nah untuk masalah itu Digital itu Wah sangat-sangat Sangat cepat banget Itungan seminggu itu bisa Kekumpul 500 Round 500 juta Temeli Guslo juga Kita lihat Aktif Jadi Kalau untuk itunya Digital itu Untuk sangat Tolong-menolongnya Wah sangat-sangat Terutama untuk kemanusiaan tadi ya Wah itu nomor satu banget Apalagi sekarang juga Kayak di Instagram dan lain-lain Itu banyak kan kejadian-kejadian Yang anak Wah kena Yang sipil Kehajar Gini-gini Itu kan Membuat kita juga jadi lebih empati Dan simpati juga Benar-benar Mungkin perlu juga dipikirkan tuh Kira-kira formatnya seperti apa tuh Untuk membantu kemanusiaan Sehingga Ada suara dari Indonesia nih Terutama lebih Menggaung di dunia lah Betul Untuk kemanusiaan aja kita Betul Nah Indonesia itu The big three Kalau gak salah The big three Pengguna digital terbesar di dunia Di atas 200 juta Betul Jadi Memang suara Indonesia ini Untuk digitalnya Suara netizennya Akan didengarkan oleh dunia Mau apapun itu Kayak contoh Dulu ada kasus Badminton Ataupun apa ya Pertanyaan yang atlet kita Gak jadi dateng Itu bener-bener semua Gak jadi dateng Karena Karena kejadian teknis Atau non teknis lah Maksudnya Jadi gak ikut pertanyaan itu Itu netizen kita Ngegeruduk federasinya itu Wah akhirnya Jadi kekuatan kita Sejutnya Ada hal kecil ini Contoh Jangankan untuk Indonesia Aku pribadi aja Bang Waktu itu ada Aku pernah dateng ke Belanda Waktu itu Waktu itu followerku Belum 75 juta Followerku masih 50 juta Aku pergilah ke Belanda Satu hotel Bintang 5 Pertama aku mendapatkan Pelayanan yang kurang oke Makan Di hotelnya itu TAK Padahal hotelnya Besar banget Meraknya besar Makan sama istri Makan Makan Istriku ada belingnya Di ini ya Ada belingnya Wah kita komplain Gak didengerin Mungkin dia Kan kadang suka rasis juga Sama orang asli Maksudnya Ah lu siapa Wah gini 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 Ah udah Wah yaudah kita sabar aja Nginep Naik ke kamar hotel Ada tikus di kamar hotelnya Kita komplain Didiemin aja Akhirnya aku punya temen agent aku Yang disana Ya agent travelnya Dia jadi good cop bad cop Sama aku Ngomong sama hotel Woy ini Dia nih follower segini Wah langsung kaget Dia ngeliat followers 50 juta Dia langsung nanya Loh ini siapa Followersnya Besar banget Tuh sama sing manajernya Di googling Ada foto aku Mbak Jokowi Loh ini siapa Orang aku Asal ngomong aja Wah itu temennya presiden Maksudnya Diliat dengan followers besar gitu Mereka tuh takut Jadi tuh mereka tuh Wah nanti kalau ini diramein Wah dia langsung takut Langsung upgrade dan lain-lain Jadi maksudnya Emang ternyata Kita tuh bayangin Mungkin kalau kita bisa Menggarap digitalisasi kita Dengan benar 5 tahun atau 10 tahun lagi Indonesia itu akan menjadi Bayangin aja Bukan nanya Indonesia emasnya Di segala rupanya Tetapi di digitalisasi Bayangin kalau Kalau Petinggi-petinggi kita Ya Punya Mereka pun aktif Ada Kan sekarang jadi profiling Sebenernya Om Farley Orang pasti kalau ketemu Diliat Instagramnya Pasti kan diliat Atau TikToknya Atau ininya Dia ngeliat misalnya Om Farley Wih Followernya 2 juta Terus jalan ke Misalnya lagi Tugas ke negaraan keluar Itu kan orang yang geter-geter juga Jadi segitunya Sebenernya Ya karena Kita besar Karena penduduk kita Banyak Jadi kalau memang itu Kita bisa jaga Kita benar-benar Kita rapikan Wah saya yakin sih 5 tahun 10 tahun Ini udah Gede banget Indonesia Dan kita juga Selama ini Belum dapet Digital revenue loh Dari yang produk Produk dari luar ya Ya Tapi suatu saat Kita juga kan perlu Justru dari kita yang keluar Betul Karena sekarang Semuanya itu Apalagi Banyak juga Investor-investor asing itu Melihat Indonesia itu Selain followers yang besar Dia cari nih Di kota-kota mana Yang akan maju Tetapi yang digitalnya Juga mau dimajukan Itu yang akan seksi Buat Buat bisnis juga Untuk mereka semua Saya sih liat Kita potensinya luar biasa Dengan Pengguna internet yang Sangat besar tadi Dengan Lebih dari 200 juta Dan penduduk kita 280 juta Wah Ini potensi market Yang luar biasa ya Bahkan Kalau saya lihat Hampir semua produk-produk Sekarang Iklannya itu kan Melalui Digital marketing Semuanya Influencer Semuanya Makanya sekarang Sudah beralih Dari beberapa tahun lalu ya Dari televisi Dari Mainstream media gitu ya Dan Dan bedanya Mungkin Ada TV Sama Digital personal Personal digital Memang kalau untuk branding itu beda Jadi kalau TV itu ya kan kita bisa buat awareness Buat awareness Tapi kan sekarang ini Kalau digital ini Bukan hanya awareness Tapi kita bisa lihat Isi hati orang ini kan Dari karakteristiknya disitu Jadi itu kadang Kalau untuk Kampanye pemilihan Daerah Kampanye presiden Kampanye itu Ya memang Serangan-serangan digital ini Memang untuk kita Kita lihat isi hatinya orang Ini kan langsung di digital Apalagi Ya sekarang Ya Terakhir pas Pak Jokowi itu kan Memang membuat Standarisasi presiden itu beda Jadi presiden yang bisa dipeluk Tanda kutip yang bisa di touch oleh masyarakat Yang bisa Reachable Reachable Jadi memang Karena digitalnya beliau Set Dan ini Dan akhirnya Sekarang semua Pemimpin Pemimpin itu ya Akhirnya Akan Ya khususnya di Indonesia Akan kan kiblatnya Saat kita lihat Pak Prabowo Dari Waktu beliau masih jadi Menhan Masih dibawa 5 juta Sekarang saat Begini udah Ini udah 12 juta Aku yakin Pak Prabowo selalu dilantik Tahun depan Udah menuju 20 juta Dan akan grow terus Dan sekarang Orang itu dulu Aku mau ketemu Bang Fadi deh Zaman dulu Kalau belum ada Bang Kan kita bingung Aduh nyari konteks siapa Sekarang kita tinggal DM langsung Bang Blah 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 Kalau di notice Kita bisa langsung Ada komunikasi pertemuan Jadi Segitunya digitalisasi itu Sangat memajukan semua Sebenernya Bener Bener Luar biasa ya Raffi Pengalamannya Dan sibuknya juga terus ya Ini kita Di Rekam ini Di hari terakhir Puasa ya Jadi kalau aku Bulan puas ini Emang gak tidur-tidur Bang Aku dari jam 1 subuh Sampai jam 5 pagi Itu acara sahur Jam 7 pagi Biasanya sampai jam 11-12 siang Itu ada acara pagi Aku namanya FVP di Trans7 Siangnya Paling ngurusin kantor dikit Atau ngurusin digital Buka puasa Dari jam 4 Sampai jam 7 malam Malamnya Aku meeting-meeting Atau ada shooting Bintang tamu Jadi 24 jam Jadi tidurnya berapa jam? Ya ini hari-hari terakhir Baru acara paginya Tadi gak ada Makanya tadi bangun Pas tengah sebelah Langsung balik ke sini Tapi ya gak apa-apa bang Karena Kalau orang tua aku Papa aku pernah bilang Jadi orang itu harus mau capek Kalau kamu belum capek Kamu gak akan ngerasain sukses Jadi kalau mau sukses Jadi kalau mau sukses Harus mau capek Gitu Jadi memang harus ada pengorbanan lah Harus ada sacrifice Waktu Semua bang Karena Keluarga Komplennya bang Keluarga pun akhirnya Dulu aku sama istri aku Istri aku tadinya Pertama kali nikah Berantem terus Dia gak Aku kan Emang udah kebiasaan sama kamera Jadi udah Akhirnya tapi istri aku mau Sekarang melebur Jadi kan mau gak mau Ya kita pun harus udah merasa Ya udahlah kita Ini adalah Bagian hidup dari kita Tapi kita tau mana privacy Yang bisa kita ini Tapi kita harus udah Membiasakan diri aja bang Jadi Mau gak mau sekarang Kita ini harus juga Mata kita sekarang Udah 3 atau 4 atau 5 Kalau sekarang nih Kita pertemuan gini kan Orang paling Sekarang kan orang udah ada yang Nge-videoin Mau gak mau Kan kita gak mungkin Eh gak boleh Udah Kalau kita pun Kadang Eh jangan video Nanti kerekam dia nge-post gitu Ntar kita disangkannya sombong Jadi kan kita setempat-selah Jadi memang kita harus Selalu membiasakan Udah kita harus liat-liat Jadi kita liat nih Mana yang Jadi kita memang Sekarang ya zamannya udah seperti itu Jadi kita yang harus Bisa berdamai dengan Beradaptasi Beradaptasi dengan keadaan sekarang Kalau gak kita repot juga Kita nanti mau Gini-gini Dibilang sombong Ntar kita malah ketinggalan Ntar begini Ya mau gak mau Ya kita harus Ngikutin Zaman yang sekarang Karena setiap orang sekarang Punya kamera ya Semua orang setiap ketemu Mau tokoh Mau sosok Mau senior Mau junior Ketemu orang pasti dia Punya satu orang yang Megang Kalau aku Instagram aku sendiri yang pegang Kalau aku tuh bener-bener Sendiri Instagram Aku tuh Twitter tuh Ya kalau Bang Paddy Twitter Aku dulu main Twitter juga Dulu sempat Cuman beda ya Beda ini Cuman kan kita Cuitannya beda Maksudnya kalau Instagram Kayaknya lebih relax Ya kalau Instagram itu Aku lebih senang Mengabadikan Nah tadinya juga Aku pertama kali punya Instagram itu Untuk mengabadikan Momen anakku lahiran Dan istriku hamil Tapi tambah lama-tambah lama Sampai sekarang aku gak menyiangkan Ini aku Instagram tuh sekarang Nomor 65 di dunia Di dunia Di dunia 75 juta 75 juta Yang nomor 1 tuh berapa juta Christian Ronaldo 500 juta 500 juta ya Nah untuk Aku untuk Asia Tenggara nomor 1 Asia tadinya aku nomor 1 Tapi baru kalah sama Blackpink Groupnya Blackpink Sama BTS Jadi masih 10 besar Ya masih nomor 6 Nomor 7 Kalau di Asia Asia Kalau di Asia Tenggara Kalau untuk TikTok Nah untuk TikTok Aku masih baru Berapa 20 jutaan Aku memang Bukan generasi joget Tapi aku masih Nah itu pun Jadi aku tuh selalu berpikir Dalam hidup Mungkin Mungkin sama kali Kayak di politik Beda di entertain ini Aku selama 24 tahun ini Bang Aku merasa Kalau ada di sesuatu Aku merasa udah Ada merasa ini agak Di atas nih Aku harus cari lagi Turun lagi sendiri ke bawah Untuk cari sesuatu lagi Naik ke atas Daripada di atas Kita jatuh sendiri Sakit gak bisa bangun lagi Jadi kita cari aja terus Makanya aku tuh kadang Mau ketemu sama YouTuber Yang followernya cuma 100 1000 10.000 Instagramnya cuma 10 100.000 Ngajak Collapse Aku pasti iyahin Karena buat aku tuh Algoritme digital itu Kita butuh emang Sebanyak-banyak ya Kita gak usah liat followersnya dia Jadi kita harus liat Algoritmenya Jadi itu yang sampai sekarang Pakem Yang aku masih pakemin Jadi mau siapa aja Oke Ayo 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 Dan gak ada salahnya juga Ketemu dia Itu namanya Sedekah digital ya Tapi aku juga seneng dateng ke Bang Fadli Ngeliat Ini tadi isi perpustakaan Yang benda-benda Yang bener-bener Punya nilai sejarah Buat aku mau diposting Nanti di Instagram Jadi satu hal yang ini Biasanya kalo lebaran apa aja yang dilakukan oleh Raffi Aku tuh lebaran biasanya selalu udah dari dulu tuh pulang kalo pas takbiran Pas takbiran tuh di atas jam 12 malem Karena aku kan ke Bandung Biasanya dulu nyetia sendiri kalo bujangan Sekarang Biasanya jam 2 subuh Sampe jam 5 subuh Langsung sholat Langsung ke makam Almarhum Papa Kumpul sama keluarga Keluarga Kalo dulu Waktu masih bujangan ya Masih bisa 2 hari di Bandung 3 hari Tapi kalo sekarang Paling siang Pulang lagi ke Jakarta Ke keluarganya Istri Udah langsung muter Itu sih Aku lebaran Ya nenek aku kan baru tahun lalu udah gak ada juga Jadi ya tetep ke Bandung Kemakam Supaya Anak aku Kebiasaan Terbiasa nanti kalo kita sebagai orang tua Ajak ke makam itu Supaya dia gak lupa nanti Ntar Kalo aku udah gede mati Ntar anaknya Kengokin aku lagi Jadi mempersiapkan untuk diri sendiri juga Jadi kadang Ya Tapi ada juga Aku tuh sekarang lagi seneng kayak maraton Bang Aku kemarin lari maraton di New York Di Jepang 42 kilo Kenapa itu? Munggu depan Aku ke London Minggu depan nih Jadi lebaran Ya H plus 7 Aku langsung ke London Lari 42 kilo Tapi ternyata dalam lari itu Aku mendapatkan satu Satu apa ya Satu filosofi hidup baru lagi Bahwa Orang tuh kan ada yang larinya Latihannya dengan keras Kalo aku latihan Kalo aku Yang penting aku tahu diri aku sendiri Yang penting kita Start and finish Startnya happy Finishnya happy Jadi dalam lari itu bisa 5 jam Bisa 5,5 jam Intinya seperti kehidupan kita Apa yang kita awali dengan indah Harus kita akhiri dengan indah Ya selama perjalanan itu Ada masalah apa ya Kita harus Jadi aku tuh seneng sesuatu hal yang seperti itu Apalagi pas anak aku Lari Kan anak aku nge-cearing Istri aku nge-cearing Ngasih semangat Anak aku ada yang ngomong Anak aku si Rafathar ngomong gini Pah Nanti kalo udah gede A-A mau lari sama papa ya Yang penting papa sehat terus Wih digituin kan Jadi sekarang nih aku udah mulai-mulai masuk ke Udah Tapi memang mempersiapkan diri kan Marah tuh gak sembarangan dong Aku kalo olahraga cukup Kayak tenis Aku bisa di jam 6 pagi Sampai jam 6 sore Kalo lagi gak ngomong Aku fisik sih kuat Dulu memang cita-cita jadi atlet sebenernya Makanya aku punya tim bola Tim basket Emang aku suka banget sih bang Jadi olahraga itu Iya tapi maraton gak berhenti Maksudnya lari bukan jalan ya Enggak ada jalan Lari terus Lari terus Lari terus Wow Waktunya ya Waktu pertama kali maraton 6 jaman Yang kedua kemarin Jepang 5,5 jaman Mungkin ya perbaikan waktu Jadi gak Tapi gak yang 2 jam 3 jam Itu atlet beneran Tapi kan keren dong Di New York Di London Ya kan Ya sesuatu Achievement gitu ya Aku tuh suka memang challenge Aku tuh suka suatu hal Challenge yang kira-kira Tapi Nauin diri juga Ngukur diri kita juga bang Jadi sesuatu hal yang kayak gitu-gitu Kayak kemarin Wah aku juga Aku juga sama bang Waktu kemarin Memutuskan akhirnya untuk dukung Pak Prabowo As aku entertain gitu As aku ini Ada juga kan beberapa resiko-resiko Di blacklist sama pihak ini loh Pastilah Inilah inilah Tapi ya hidup kan pilihan Jadi buat aku Orang itu akan lebih Tapi sempat juga di blacklist oleh pihak tertentu Ada Tapi gak apa Aku percaya kalau rejeki itu kan di tangan Gak akan kemana-mana ya Tapi ya aku Merasa Diri aku Diri kita Akan lebih bermakna Akan lebih punya value Saat kita punya pilihan Pilihan kita menang Atau pilihan kita kalah Tapi kita sudah Punya pilihan Dan orang akan respect Akan hal itu Daripada lu Abu-abu Di tengah-tengan Gak pernah Atau bingung ragu-ragu terus Mau milih Kan kita lebih respect sama orang ya A-A B-B dengan segala konsekuensinya Memang hidup itu kan menentukan Keputusan-keputusan Pilihan-pilihan Betul Dengan berbagai macam resikonya ya kan Betul Habis itu ya Ada yang bagus Ada yang jelek Tergantung destiny kita juga Ya kalau jelek ya kita gak boleh nyerah juga Cari cara lagi supaya kita bagus Gimana caranya Hidup kan gitu Itu paketnya lah Paket kehidupan Kita pejuang Aku tuh ibaratnya Ya karena udah Mungkin dari kecil Nyari uangnya udah sendiri Semuanya sendiri Jadi buat aku Jadi cocok lah nih Raffi Ini sebenarnya masuk politik nanti Satu saat Hidup itu Bagus juga Renz dulu Sebagai legacy Yang nanti akan berjalan sendiri Habis itu ya Bagus juga Karena Politik ini Ada pepatah bilang itu The only thing necessary For the time of evil Is for good men To do nothing Jadi kalau orang-orang baik Ini gak masuk politik juga Yang mau saya politik Orang-orang yang punya niatnya lain Tapi kalau mau memperbaiki Kan politik itu tempat orang Untuk mengambil keputusan Membuat undang-undang Peraturan-peraturan Batasan-batasan Ya keputusan politik Bisa dalam satu lembar Dua lembar kertas Ibaratnya gitu ya Tapi Langsung Kalau keputusan itu bagus Bisa mensejahterakan Banyak orang Kalau keputusannya jelek Bisa merugikan Banyak orang juga Bener Setuju Banyak teman-teman Aku juga yang udah jadi Sekarang Aku aja Sekarang pas kemarin Nyalek Yang tahunnya nyalek terakhir Teman-teman gue semua Berarti gue udah mulai tua kali Sekarang maksudnya Yang seangkatannya Udah jadi Berarti gue udah Emang fase Fase-fase harus Sudah mulai berpikir Yang bukan Bukan Anak-anak lagi Udah harus Udah mikirnya udah Jauh ke depan Buat aku hidup Bukan gak boleh kalah Boleh kalah Tapi kita gak mau kalah Jangan mau kalah Dulu fight dulu Iya fight dulu dong Fight dulu apapun itu Waduh Terima kasih banyak nih Eh Kita yang terima kasih Atas silaturahim Di hari terakhir Puasa ya Mudah-mudahan Kita selalu beri kesehatan Amin Dan juga Mungkin juga Kita diberikan kekuatan Terutama Indonesia nih Dengan presiden yang baru Harapan-harapannya apa sih Sama presiden terpilih Prabowo Kalau aku sih Ini memang Pak Prabowo ini Kayaknya Udah takdirnya Di tempat The right place Yang sekarang Jadi Emang Ya percayalah Takdir Allah ini Memang selalu benar Pak Prabowo Bayangin aja Empat kali Ibaratnya dari Jadi wakilnya Bu Mega Ada disitu terus Ada pak Dan menyaksikan Ada terus loh Dari wakilnya Bu Mega Waktu itu Sama Pak Hatta Sama Pak Sandi Dan sekarang Yang sekarang Dan akhirnya baru sekarang Tapi Bayangin aja Dan sekarang jadi record dunia Bahwa di Pemilu yang suaranya Terbesar Terbesar di dunia Dan Dan kita udah ngeliat ya Memang Ya udah ini memang Udah waktunya Jadi Udah takdirnya Udah takdirnya Jadi kita Wah gitu Ngeliat ini Kayak wow gitu Saya kenal Pak Prabowo Lebih dari 30 tahun Dari dulu saya percaya Pasti ada sesuatu Dengan Pak Prabowo ini Dengan dirinya Beliau Dengan dirinya Dan Jatuh bangunnya Itu kan luar biasa Ibaratnya dulu Rising star Iya Di tahun 90an Tiba-tiba Ya Jalan hidupnya Dan memulai lagi Dari bawah Dan memang Pak Prabowo Ini seorang Petarung Betul Jadi berkali-kali kalah Tidak pernah menyerah Dan Ya saya kira Ini juga jadi pelajaran berharga Gitu Bahwa Ya kegagalan Itu adalah Keberhasilan yang tertunda Kan gitu Klisenya ya Peribahasa klisenya Tapi Ini kenyataan Empat kali Berusaha Dan saya tahu Setiap kali kalah Kita evaluasi Setiap kali kalah Kita evaluasi Ada kalahnya kita tahu kalah Ada kalahnya kita merasa Sangat menang Yakin menang Dan menang gitu Tapi kok Kita di kalahkan ya Gitu loh Tapi aku juga Yang bikin aku kemarin Ternyuh tuh Aku kaget Aku Kalau aku kan memang Kalau setiap kali ada Acara di K4 Di sana Kan aku Aku tuh bukan Aku bukan politik Karena aku tuh sebenarnya Gak ada kepentingan juga Maksudnya aku bukan politik Bukan mau jadi politikus Kan Jadi aku gak ada Ketemu Jadi aku ketemu Pak Prabowo Ya Di kalah-kalah tertentu aja Terus pas kemarin Abis selesai Bill Press Aku belum ketemu lagi Sama Pak Prabowo Ya ketemu sih Pas waktu pidato kemenangan itu Aku sempat ketemu Pak Prabowo Terus berapa minggu yang lalu Dua minggu yang lalu Tiga minggu yang lalu Aku kaget Ya maksudnya siapalah aku ini bang Maksudnya kan aku kan Ya bukan di Bukan siapa-siapa Tiba-tiba Pak Prabowo Bicara sama aku langsung Dia ngucapin Raffi Terima kasih Aku kaget Jadi lewat Salah satu Ajudannya Sekretarisnya Raffi Bapak mau bicara Kaget juga Gemetelnya Maksudnya Beliau ngucapin Raffi terima kasih Gini-gini Wah kita Bener-bener Pak Prabowo itu Memanusiakan manusianya Luar biasa Ya Harapan kita Harapan aku sih Sama lah Seperti seluruh masyarakat Indonesia Yang paling penting Harapan paling utamanya Aku doain dulu Pak Prabowo sehat dulu Pak Prabowo kuat Pak Prabowo bisa Terus Memimpin Negeri ini Dengan Segala Yang Pak Prabowo punya Untuk membuat Indonesia ini Lebih kuat Lebih maju Dan semuanya Lebih Oke gas Oke gas Terima kasih banyak Raffi Ahmad Luar biasa Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati